Bapak yang kekal, Bapak yang sempurna, Bapak pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Bapak yang karena kelimpahan kasih, perkenan, memelihara kami sampai sejauh ini. Dan Engkau juga lah yang rela berinisiatif memperkenalkan diri kepada kami melalui firmanmu yang tertulis. Sehingga pengenalan kami tentang Allah, bukan pengenalan yang samar-samar, tapi pengenalan sejauh yang Engkau sendiri kami kehendaki, kami mengenal Engkau. Kami bersyukur Engkau yang memberikan kami firman dan kami percaya Engkau juga lah yang memelihara itu. Sejauh Engkau memberikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul, dan sampai kepada gereja mu zaman kini. Terima kasih tentang firmanmu yang suci itu, Tuhan. Pada saat ini kami akan belajar lagi dari firmanmu. Kami mohon Tuhan berkenan, memberi kami pengertian, memberi kami pengertian firman Tuhan. Memberi kami bahkan membangkitkan hasrat yang lebih kuat dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami, kerinduan yang lebih besar untuk mencari tahu, untuk mendalami kebenaran-kebenaran firman. Dan biarlah firman itu yang akan hidup terus dan menghidupkan kami, dari hari ke sehari. Berkenanlah Engkau Tuhan, memberkati kami semua, mengkonsentrasikan kami pada firmanmu. Sekali lagi semua fasilitas yang sedang digunakan, berkenanlah Engkau memberkatinya. Dengarkan doa kami, urapi hambamu ini, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang menjadi manusia kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membaca satu bagian Alkitab sebagaimana yang diberikan kepada saya oleh Ibu Selvi dari Perjanjian Baru. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita membaca ayat 14 sampai ayat 17. Sekali lagi 2 Timotius pasal 3, ayat 14 sampai ayat 17. Ditulis begini, sekali lagi 2 Timotius pasal 3, ayat 14 sampai ayat 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ibu Bapak Guru yang diberkati Tuhan, saya kalau tidak salah ingat, mudah-mudahan tidak salah ingat, saya pernah waktu memimpin ibadah di sekolah, saya pernah mengingatkan bahwa sampai hari ini, bahkan di dalam gereja secara khusus di kampus-kampus fakultas teologi, di kampus-kampus yang memang secara resmi melakukan studi-studi teologi secara khusus, studi Alkitab. Saya pernah bilang bahwa sampai hari ini belum ada kesepakatan, belum ada kesatuan hati di kalangan orang Kristen sendiri, bahkan di kalangan mereka yang disebut teolog, tentang posisi Alkitab. Moga-moga saya tinggal sekedar mengingatkan ini. Bahkan ini memang pernah muncul dalam sejarah, sejarah gereja secara khusus, paling kurang, ada lima pandangan, bagaimana pandangan orang, bagaimana sikap orang, tentang Alkitab. Saya jelaskan secara singkat, secara cepat. Yang pertama, ada kelompok yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Jadi Alkitab itu sekedar buku biasa yang ditulis oleh manusia di zaman tertentu, merespon keadaan-keadaan tertentu. Jadi dia tidak ada beda dengan buku-buku yang lain. Yang kedua, ada kelompok yang bilang, bahkan para teolog, teolog-teolog besar yang bilang, Alkitab itu berisi firman Allah. Nanti sebentar, mungkin kita menentukan pilihan kita ada di posisi mana. Jadi yang pertama, Alkitab bukan firman Allah. Dia setara dengan buku-buku yang lain. Yang kedua, Alkitab berisi firman Allah. Apa artinya berisi? Berisi artinya, tidak seluruh Alkitab itu, dari kejadian sampai wahyu itu, tidak semuanya firman. Ukuran sesuatu bagian, suatu ayat, suatu teks, suatu paragraf, suatu perikob itu firman atau tidak. Ukurannya adalah, kalau bagian itu dapat diterima dengan akal sehat. kalau bagian itu tidak dapat diterima dengan akal sehat, itu bukan firman. Yang disebut firman adalah, yang hanya bisa diterima dengan akal sehat. Ada hal-hal yang sulit diterima dengan akal sehat. Misalnya, misteri kelahiran Yesus. Atau yang kedua, contoh lain, misalnya misteri Yunus ditelan ikan yang besar itu. Orang mengatakan itu antara lain cerita-cerita yang sebenarnya tidak dapat diterima. Itu hanya semacam didaktik story. Jadi cerita-cerita yang berisi pengajaran-pengajaran moral. Jadi, kalau hal itu masuk akal, dapat diterima dengan akal sehat, barulah itu menjadi firman. Yang ketiga, ada kelompok yang bilang, Alkitab itu bisa menjadi firman. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau saya, misalnya, saya membaca satu bagian tertentu, lalu, ketika saya membaca bagian tertentu, terjadi semacam perjumpaan secara rohani. Lalu, terjadi semacam perubahan cara berpikir, perubahan hati, perubahan sikap dalam diri saya. Setelah saya membaca Alkitab, maka Alkitab itu menjadi firman Allah bagi saya. Tapi belum tentu bagi orang lain. Artinya, penentuan Alkitab itu firman Allah atau bukan, atau bagian tertentu firman Allah itu atau bukan, sangat bersifat subjektif. tergantung siapa yang membaca dan tergantung yang membaca itu mengalami hal apa. Yang keempat, ada yang bilang, ada kelompok yang bilang, jadi saya ulang. Yang pertama, ada yang bilang Alkitab itu bukan firman. Yang kedua, Alkitab itu berisi firman. Yang ketiga, Alkitab itu bisa menjadi firman. Yang keempat, Alkitab itu adalah firman. adalah firman Allah tetapi belum sempurna. Artinya apa belum sempurna? Artinya, yang 66 kitab ini sangat besar kemungkinannya belum selesai. Masih terbuka kemungkinan pada wahyu baru. Bisa saja di 10, 20, 30 tahun yang akan datang, akan bertambah. menjadi ada kitab ke-67 dan seterusnya. Jadi, masih sangat terbuka kemungkinan. Karena itu, Sudara tahu, bahkan di Fakultas Teologi ada mata-mata kuliah yang sengaja memang serius terhadap persoalan ini. Nah, praktisnya, misalnya, di beberapa Fakultas Teologi ada mata kuliah yang mempelajari apa yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar naskah-naskah kumran. Artinya, memang pernah di zaman tertentu ditemukan ada gulungan-gulungan di sekitar Laut Mati yang kemudian dikenal dengan itu naskah-naskah yang ditulis oleh kelompok komunitas kumran. Maka, dilakukan penyelidikan, penyelidikan, apakah itu bisa diterima sebagai Alkitab sebagai firman Allah atau bukan. Nah, antara lain, maafkan saya menyebut ini, saudara-saudara kita yang gereja katolik sudah memasukkan itu ke dalam Alkitab. Karena itu gereja katolik misalnya, antara perjanjian baru dan perjanjian lama ada juga yang disebut Deutrokanonica. Jadi, itu sudah menjadi berbeda dengan Alkitab yang kebanyakan gereja kita pegang. Kita hanya mengenal Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi di saudara-saudara kita yang katolik sudah menambahkan itu. Apakah itu sudah disepakati sebagai Alkitab atau baru bersifat tambahan karena di situ antara lain berisi misalnya ada di situ pengajaran-pengajaran tentang doa-doa kepada orang-orang suci. Tapi kita tidak membahas itu. Tapi maksud saya adalah untuk mengelompokkan sampai hari ini ada kelompok-kelompok itu. saya pernah bilang kepada Bapak Ibu mungkin bahwa salah satu dosen saya waktu saya studi Fakultas Teologi dulu menganut prinsip ini. Saya dulu sedikit banyak terpengaruh dengan ini. Sangat apa ya sangat masih terjadi sampai hari ini. Yang kelima ada yang bilang Alkitab itu adalah firman Allah. Sudah selesai sudah sempurna sudah cukup tidak lagi terbuka kemungkinan pada wahyu baru. Tokoh besar yang paling paling apa ya paling diikuti terkait poin ini adalah John Calvin. John Calvin bilang Alkitab itu sudah sempurna. Alkitab itu bahkan pada dirinya sendiri sudah benar sudah sempurna sudah cukup bahkan kesempurnaan finalitas dari Alkitab itu kata John Calvin tidak tergantung pada pengakuan kita. Artinya kita mengakui atau tidak mengakui kesahihan Alkitab itu tidak mempengaruhi kedudukannya. Alkitab pada dirinya sendiri sudah benar dan kebenaran Alkitab sebagai firman Allah yang sudah selesai sudah sempurna. Itu sekali lagi tidak bergantung pada pengakuan manusia tidak bergantung pada pengakuan kita seolah-olah kalau kita tidak mengakui maka turunlah standar kebenarannya atau kalau kita mengakui maka standar kebenarannya juga naik. Calvin bilang tidak. Alkitab itu adalah firman Allah sudah sempurna sudah selesai sudah cukup sudah tidak perlu wahyu baru. Allah bagi Allah ini sudah cukup untuk manusia dan Allah memeliharanya. Saya saudara-saudara sempat sekian lama di masa-masa studi teologi sempat dipengaruhi oleh pikiran yang keempat tadi. Tapi sekarang kita bilang di banyak tempat di mana-mana kita bilang kita terserah orang mau bilang apa termasuk teman-teman pendeta akademisi-akademisi di fakultas teologi kita menentukan sikap ini sikap iman ini sikap pribadi kita bilang kita terserah orang mau bilang apa terserah bahkan kita pernah dikritik oleh beberapa dosen saya ketika saya menyatakan saya punya sikap kita pesikap yang kelima terserah orang mau bilang apa ini kita pe iman ini kita pe pandangan teologi ini kita pesikap bagaimana menghadapi firman Tuhan bagi saya saya setuju dengan John Calvin bagi saya setuju dengan John Calvin titik Alkitab itu adalah firman Allah sudah cukup sudah selesai sudah benar bahkan kebenarnya tidak bergantung pada pengakuan kita bukan kita yang harus bukan Alkitab yang harus menyesuaikan dengan kita tapi kita yang harus menyesuaikan dengan Alkitab maka saudara tahu kenapa saya mengatakan ini karena percaya atau tidak pandangan-pandangan ini ada di banyak pendeta pandangan-pandangan ini ada ada di banyak teolog pandangan-pandangan ini ada di banyak pengajar pengajar agama pengajar Alkitab sekali lagi pendirian saya bagaimana kalau saya di mana di 1 sampai 5 saya di yang kelima ada resiko pernah ada kitab dosen sudah bilang dosen dosen sangat senior dia bilang mana rupa juga tidak pernah belajar Alkitab rupa juga tidak pernah belajar pengantar perjanjian lama perjanjian baru tidak peduli tapi ini kita pesikap iman hari ini entah sampai kapan sampai selama-lamanya kita berpegang pada pendirian ini maka maksud saya itu yang pertama kenapa saya harus menceritakan ini Bapak Ibu teman-teman guru karena ini pandangan yang ada di gereja sampai hari ini gereja belum pernah punya kesehatian memposisikan Alkitab ini apa yang kedua bagaimana pandangan kita tentang Alkitab bagaimana kita bersikap terhadap Alkitab bagaimana kita menempatkan kedudukan Alkitab dalam diri kita akan sangat mempengaruhi seluruh arah perjalanan kehidupan kita saya sangat berkeyakinan itu izinkan saya mengajak saya berharap kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak pernah berkompromi saya mengajak dengan hormat kita tidak boleh kompromi kita harus berdiri pada posisi yang kelima itu saya dan saya mengajak teman-teman apapun jelaan orang secara akademis kita harus memiliki sikap terhadap Alkitab itu maksud saya sekali lagi itu bahwa ini akan mempengaruhi bagaimana arah perjalanan kehidupan kita Alkitab dalam kehidupan kita posisinya seperti apa nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus belum lagi pada persoalan-persoalan lain yang kita hadapi misalnya ketika iman kita pandangan-pandangan iman kita misalnya ketika di satu pihak kita berusaha menaklukkan diri pada otoritas pada finalitas Alkitab itu kita juga diperhadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan perkembangan teknologi filsafat misalnya dalam dunia filsafat sangat misalnya salah satu pikiran yang sangat mempengaruhi filsafat adalah pikiran Plato Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana pandangan Plato ketika membagi manusia itu dalam dia bilang Plato bilang sebenarnya pada manusia itu hanya ada tiga bagian yang penting pertama pinggul yang kedua hati yang ketiga kepala atau otak Plato bilang begini pinggul itu tempatnya nafsu hati itu tempatnya emosi kepala itu tempatnya logika tempatnya akal sehat tempatnya logika maka kemudian ini mempengaruhi pandangan Plato tentang manusia Plato bilang manusia yang paling lendah derajatnya adalah manusia yang dikendalikan oleh pinggangnya oleh pinggulnya tapi ada manusia yang sedikit lebih baik manusia yang dikendalikan oleh hatinya oleh emosinya emosi hatinya mengendalikan nafsunya ini manusia berkualitas baik tapi Plato bilang masih ada yang lebih tinggi dari orang yang dikendalikan oleh hati oleh emosi yaitu orang yang dipimpin oleh logika orang yang dipimpin oleh akal sehat orang ini adalah orang yang akan mengejar pengetahuan akan mengejar ilmu jadi orang yang dipimpin oleh logika oleh akal sehat oleh pengetahuan maka logika memimpin hati hati mengendalikan emosi ini orang yang paling baik kualitasnya paling bermutu orang yang berlogika karena itu dampaknya adalah orang-orang yang dipimpin oleh logika orang ini akan mati-matian belajar dia akan selalu mengalami kehausan untuk mencari pengetahuan mencari pengetahuan mencari pengetahuan kalau boleh sekuliah sampai dokter sampai kalau boleh berlapis-lapis dokter kuliah ini orang-orang yang agung sekali lalu orang pernah bertanya masih adakah manusia yang lebih agung dari orang yang dipimpin oleh logika Plato berkata tidak ada itu sudah pencapaian tertinggi ini menjadi pergumulan kita ada banyak orang Kristen juga mempelajari filsafat sangat dipengaruhi dengan ini ada pendeta-pendeta yang mempengaruhi filsafat juga sangat dipengaruhi dengan ini sekarang lagi pertanyaannya menjadi menarik apakah masih ada orang yang lebih agung yang lebih baik yang lebih bermutu yang lebih berkualitas dari orang-orang yang dipimpin oleh logika menurut Plato dan mempengaruhi seluruh filsafat dia bilang tidak ada orang Kristen harusnya memiliki pendirian yang berbeda yaitu masih ada yang lebih tinggi dari logika masih ada yang lebih tinggi dari akal sehat masih ada yang lebih tinggi dari logika yaitu logos firman Allah inilah orang yang paling agung firman memimpin logika logika mengendalikan emosi emosi mengendalikan nafsu maka orang Kristen harusnya berani berkata masih ada orang yang lebih baik dari orang yang berlogika yaitu orang yang dipimpin oleh firman Allah oleh logos oleh firman yang suci apakah kita sebagai orang Kristen berani bersikap seperti itu menaklukkan sebaik apa logika kita sebaik apa akal sehat kita tetap harus ditaklukkan pada firman Allah saya berpendirian seperti itu saya berharap Bapak Ibu juga harus serius sehingga kemudian ketika kita misalnya apa ya mau tidak mau ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan selain Alkitab kita saya selalu berkeyakinan kita akan selalu memiliki fondasi teguh kita akan selalu memiliki kontrol misalnya saya Bapak Ibu mungkin juga mengikuti ada salah satu channel Facebook maaf yang menyebut ini tanam benih atau kita lupa itu bagus sekali materi-materinya bagus mereka buat video-video yang pendek dan psikolog-psikolog yang hadir disitu memberikan materi bagus tapi saudara satu waktu saya sangat terganggu dengan ada materi disitu bilang begini ini contoh-contoh praktis dalam hal mendidik anak berusahalah untuk menghindari kata jangan jangan nakal jangan ini jangan itu jangan justru kata jangan itu akan menstimulus dia akan merangsang dia bahkan akan memprovokasi dia untuk cari tahu kenapa orang tua bilang jangan jangan ini jangan itu jangan itu jangan itu saya memikirkan kalimat itu benar enggak kita orang tua tidak boleh menggunakan kata jangan pengajarannya penjelasannya panjang lebar bagus sekali lalu saya bagaimana ketika kita sebagai orang Kristen boleh tidak menggunakan teori itu rasa-rasa itu psikolog mau bilang begini bapak ibu jangan menggunakan kata jangan bagaimana jangan menggunakan kata jangan yang dia bilang jangan tapi berusaha untuk hindari kata jangan tapi ketika kita memiliki pendirian dan firman Tuhan betul-betul mengendalikan kita cara menilai kita terhadap ilmu pengetahuan bagaimana dengan firman Allah bagaimana dengan 10 hukum yang diturunkan kepada orang Israel kepada Musa jangan membunuh jangan bersinah jangan mencuri jangan bersaksi dusta jangan jangan apa psikolog itu lebih pinter maafkan saya bapak ibu apakah psikolog itu terlalu lebih pinter dari Allah maksud saya saya berharap teman-teman bapak ibu guru kita sudah mengetahui ini tapi saya hanya mengingatkan lagi itu persoalan-persoalan kita kita menghadapi itu sekali lagi seolah-olah dia mau bilang jangan menggunakan kata jangan bagaimana konfirman Allah bilang nah itu antara lain persoalan-persoalan yang kita hadapi dan bagaimana kita menghadapinya saya katakan tadi menurut saya akan sangat bukan sedikit banyak akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita sendiri sebagai orang Kristen memposisikan Alkitab bagaimana kita memposisikan Alkitab nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus bacaan Alkitab yang kita baca hari ini mengingatkan kita beberapa prinsip penting dan saya coba fokus pada bagian Alkitab yang kita baca ini menjelaskan tentang tujuh manfaat dari Alkitab tujuh manfaat dari Alkitab di ayat-ayat yang kita baca tadi itu muncul tujuh manfaat itu muncul di ayat 15 16 17 saya baca lagi ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik coba saya mengajak teman-teman ibu bapak guru kita memperhatikan sistematika sistematika dalam banyak kali ketika saya coba menyelidiki alkitab ada yang unik dari kita fokus pada Paulus ada yang unik dari cara Paulus menulis ketika misalnya Paulus menuliskan poin-poin beberapa poin yang dia sampaikan kepada jemaat yang pernah dilayan atau kepada pribadi-pribadi yang menjadi alamat suratnya kadang-kadang kita harus memperhatikan bahwa misalnya kalau ada poin-poin yang Paulus tidak sampaikan perhatikan dari poin-poin itu apa dulu apa belakang ini sangat penting misalnya bapak ibu saya akan ambil contoh di Ephesus Paulus pernah bilang begini dan ialah yang memberikan rasul-rasul nabi-nabi pemberita-pemberita injil gembala-gembala pengajar-pengajar perhatikan urutannya bapak ibu dan ialah maksudnya kristus lah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi pemberita-pemberita injil pengajar-pengajar gembala-gembala dan pengajar-pengajar dari segi kronologi dari segi urutan waktu seharusnya nabi dulu baru rasul kan nabi itu mewakili perjanjian lama rasul itu mewakili perjanjian baru jadi itu lima jawatan tapi saya fokus disitu tapi kenapa di Ephesus Paulus bilang rasul baru nabi ini tidak kebetulan saya jelaskan secara singkat sesuatu yang disebutkan lebih dulu biasanya ini bukan disengaja ini sesuatu yang kadang-kadang kadang-kadang tidak seluruh urutan itu tapi kadang-kadang saya membaca sesuatu yang disebutkan Paulus lebih dulu itu lebih penting dari yang belakangan bukan tidak penting tapi perhatikan urutannya berarti bagi Paulus jadi kenapa rasul didahulukan dari nabi harusnya dari segi kronologi waktu nabi dulu baru rasul bukan rasul dulu baru nabi nabi mewakili perjanjian lama rasul mewakili perjanjian baru tapi semua ajaran nabi tidak mungkin dapat kita mengerti tanpa melalui ajaran rasul perjanjian lama berkata Yesus Kristus akan datang nabi-nabi menubuatkan kedatangan jurus lama perjanjian lama berkata Kristus akan datang perjanjian baru berkata Kristus sudah datang nabi-nabi menubuatkan kedatangan Kristus rasul-rasul memberitakan bahwa Kristus itu sudah datang maka secara singkat ajaran rasul menjadi kunci ajaran nabi ajaran rasul menjadi kunci untuk membuka ajaran nabi maka bagi paulus rasul lebih penting dari nabi bukan tidak penting nabi tapi ini soal urutan nah sekarang selalu mengajak kita memperhatikan disini saya fokus pada ini tujuh manfaat dari alkitab yang paulus sebutkan kepada Timotius tapi saya kira bagi kita semua ini akan mempengaruhi cara pandang kita tentang dunia tentang segala sesuatu di sekitar kita tentang semua keadaan dari waktu ke waktu yang pertama dikatakan coba teman-teman perhatikan ayat 15 ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu ini fungsi pertama memberi hikmat kalau dalam beberapa terjemahan bahasa inggris membuat engkau bijaksana menjadikan kita bijaksana saya memikir-mikirkan kalimat ini menarik sekali fungsi pertama dari alkitab adalah memberi hikmat atau membuat kita bijaksana saya pernah mendengar kata-kata dari David Pausen bilang begini ketika kita mempelajari alkitab mempelajari alkitab tidak membuat kita menjadi pintar tapi mempelajari alkitab membuat kita menjadi bijaksana kepintaran akan membuat kita menjadi kaya tapi bijaksanalah yang membuat kita memiliki hidup yang bernilai bahkan bernilai kekal amin kita ulang ya mempelajari alkitab tidak membuat kita pintar tapi membuat kita bijaksana kepintaran memang akan membawa kita memiliki banyak uang mungkin tapi bijaksanalah yang membuat kita menemukan hidup yang bernilai hidup yang bernilai kekal bahkan ada satu kutipan yang sampai hari ini terus tersimpan di pikiran saya anonim tidak tahu siapa yang menyebutkan itu itu tulisan yang muncul dalam satu renungan yang saya baca bapak ibu bilang begini seharusnya semua orang Kristen merusak alkitabnya dalam 10 tahun setiap orang Kristen harusnya merusak satu alkitab dalam 10 tahun maksudnya alkitab yang jarang dibaca lama rusaknya tapi makin sering kita membaca mempelajari mendalami alkitab maka sangat berkemungkinan alkitab itu makin cepat rusak jadi orang Kristen katanya harus merusak satu alkitab setiap 10 tahun lalu ada kalimat yang berikut bilang begini bapak ibu alkitab yang nyaris rusak biasanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak rusak boleh bagi status kan anonim kok itu siapa saja boleh pakai gak tahu siapa yang bilang kita ulang alkitab yang nyaris rusak biasanya dimiliki oleh orang yang tidak rusak ini menjadi penting maka makin kita mempelajari alkitab harusnya membuat kita makin bijaksana bijaksana saya memikirkan kalimat ini teman-teman ibu bapak guru kita memperoleh bijaksana melalui pembacaan melalui studi terhadap alkitab bapak ibu boleh pikirkan kalimat ini bijaksana atau hikmat tidak berbanding lurus dengan tingginya pendidikan maksudnya begini tidak tentu makin tinggi pendidikan makin tinggi jenjang pendidikan seseorang dia makin bijaksana tidak tentu makin pintar iya tapi belum tentu makin bijaksana berapa banyak orang yang justru setelah sekolah sampai dokter sampai profesor melawan Tuhan berapa banyak orang-orang yang sangat brilian tapi menentang Tuhan maka karena itu saya katakan kita boleh pikirkan ini bijaksana atau sebaliknya tingginya ilmu pengetahuan tingginya pendidikan tidak berbanding lurus dengan bijaksana ada orang-orang yang pendidikannya rendah tapi memiliki bijaksana hidup memiliki hikmat orang pernah tanya hikmat itu apa saya saya memiliki pengertian yang sangat sederhana bapak ibu tentang hikmat apa suatu hikmat hikmat adalah kemampuan membedakan mana yang baik mana yang tidak baik mana kehendak alam mana bukan kehendak alam hikmat tidak bisa diperol diperguruan tinggi hikmat adalah anugrah tapi menurut saya hikmat adalah anugrah umum maksudnya Tuhan bisa memberikan itu kepada siapa saja tapi kita fokus disini Alkitab memberi kita hikmat hikmat atau bijaksana bisa hilang bisa saya memikir-mikirkan ini lalu sampai pada ingatan tentang Salomo bapak ibu beberapa minggu lalu saya ingat itu jadi bahan devosi untuk anak-anak kita suatu waktu kalau kita membaca di Satu Raja-Raja Pasal 3 bapak ibu tahu suatu waktu Salomo didatangi oleh Tuhan dalam mimpi Tuhan bilang Salomo kalau Tuhan orang Manado Tuhan bilang begini Salomo bayangkan itu Tuhan yang mahatau menawarkan sesuatu kepada Salomo apakah Tuhan tidak tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Salomo saya yakin Tuhan sangat tahu Tuhan tahu tapi pertanyaan ini di satu pihak menjadi ujian iman menjadi ujian atas karakter Salomo Salomo minta apa kalau di satu Raja-Raja saya suka kata-katanya memang kalau di Tawarik dia pakai kata hikmat tapi di satu Raja-Raja dia bilang Tuhan berikan aku hati yang benar di satu Tawarik dia bilang bijaksana tapi saya lebih suka kata yang di apa satu Raja-Raja Tiga berikan aku hati yang benar supaya boleh membedakan mana baik mana buruk mana benar mana salah karena ini kemudian akan berdampak pada bagaimana dia akan memimpin menghakimi umat yang terlalu banyak lalu sudara lihat bagaimana penilaian Tuhan ketika Salomo meminta itu muncul di ayat-ayat berikut di satu Raja-Raja itu bilang begini lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian Tuhan memberi penilaian Tuhan mengkonfirmasi apa yang diminta Salomo adalah baik di mata Tuhan Salomo minta hal yang demikian lalu Tuhan betul memberi hikmat kepada dia memberi bijaksana memberi hati yang benar tapi sudara tahu setelah kita membaca terus kisah hidup Salomo sampai misalnya di satu Raja-Raja pasal 11 apa yang terjadi di sana Salomo ketika mulai terlibat dalam poligami yang itu kemudian menjadi pintu masuk berhala-berhala mulai tumbuh subur di Israel itu menjadi penyebab kemarahan Tuhan jadi Bapak Ibu boleh pikirkan ini saya berpengertian begini hikmat itu sangat mungkin bisa hilang karena itu bersifat anugerah umum kalau tidak dipelihara karena itu di satu Raja-Raja Tuhan bilang aku berikan apa yang kau minta dan kalau engkau memelihara firmanku kalau engkau setia hidup menurut firman dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu sebagaimana ayahmu maka panjanglah umurmu itu yang terjadi kegagalan dalam Salomo kenapa kemudian di pasal 11 seolah-olah Salomo tidak tahu mana baik mana benar mana yang dikendaki Tuhan mana yang tidak dikendaki Tuhan dia tidak memelihara apa yang Tuhan beri maka ini berarti harus diperjuangkan setelah Tuhan beri kita pelihara kita perjuangkan kita jaga lalu di akhir-akhir hidup seolah-olah saya membayangkan saudara Tuhan seolah-olah mau bilang begini Pak Salomo Salomo kita menyesal dan pilih panganah karena itu kita menghukum hukuman tidak langsung kepada Salomo tapi apa akibat dari pemberontakan Salomo kepada Tuhan apa yang terjadi Tuhan bilang setelah engkau maka bangsa ini menjadi pecah keturunanmu dan budak-budak akan berperang memperebutkan kerajaan ini benar setelah Salomo mati Israel pecah menjadi 10 kerajaan tidak pernah utuh tidak pernah bersatu lagi sampai hari ini sudah lihat akibatnya tapi kita tetap mengenal Allah yang maha baik rencana Allah harus tetap berjalan bagaimanapun kegagalan itu ditunjukkan oleh orang-orang yang telah dipilih maka saya berdasarkan perenungan itu Bapak Ibu mungkin ini agak lain tapi pernah memikirkan kalimat ini Tuhan tidak pernah salah memilih kita tapi jangan membuat Tuhan menyesal telah memilih kita apakah Tuhan salah memilih Salomo di awal enggak tapi kenapa di akhir-akhir hidup seolah-olah Tuhan bilang tak menyesal dan pilih bangana Tuhan salah pilih di awal enggak mungkin tapi kenapa Tuhan menyesal ini memberi perenungan berharga bagi kita maka hikmat kita peroleh iya dari Alkitab membaca Alkitab makin kita mempelajarinya makin kita berhikmat makin tahu membedakan mana genda Allah mana bukan genda Allah lalu yang kedua dikatakan disini dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus pertama memberi hikmat hikmat ini saya katakan tadi ini bersifat anugrah umum hikmat tidak menyelamatkan bijaksana tidak menyelamatkan ini bersifat anugrah umum dan sangat mungkin bersifat sementara tapi perhatikan kenapa pada poin kedua Paulus bilang fungsi yang kedua dari firman adalah menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus jadi ayat ini harus kita baca iya keselamatan itu oleh iman dalam Kristus Alkitab tidak menyelamatkan tapi yang menyelamatkan adalah Kristus melalui iman Kristus memilih kita memberi iman lalu dari mana kita tahu itu dari Alkitab karena itu dibilang Alkitab menuntun menuntun engkau kepada keselamatan Alkitab yang mengajarkan Alkitab yang memberitahu kita bahwa memang keselamatan hanya dalam Yesus Kristus saya berulang-ulang mengatakan di banyak tempat kita wajib hukumnya ibu bapak teman-teman guru menghargai kemajemukan agama pluralisme agama itu harus kita hormati harus kita junjung tinggi tapi penghormatan kita terhadap kemajemukan agama tidak akan membatalkan pengakuan iman kita bahwa memang hanya Yesus Kristus juru selamat di luar Yesus ada banyak Nabi di luar Yesus ada banyak Rasil di luar Yesus ada banyak kitab suci meskipun kita tidak menganggap itu firman Allah sebut saja kitab suci bukan firman tapi di luar Yesus tidak ada keselamatan dari mana kita tahu dari alkitab maka Paulus mengingatkan fungsi yang kedua dari alkitab adalah menuntun menuntun engkau kepada keselamatan tapi sekaligus pada poin kedua ini menjadi titik balik jadi orang berhikmat tapi belum tentu diselamatkan lalu pada poin kedua Paulus mulai membicarakan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus melalui iman dan kita mengertinya melalui alkitab karena itu memang kurikulum penginjilan kurikulum pengajaran harus tetap berpusat pada alkitab dan tentu saya jinkan saya memberi penghormatan kepada ibu bapak saya sangat kagum tapi harus ada pembanding di sekolah-sekolah lain memang terangpe pergumulan itu itu komitmen itu itu hati para guru para pendidik tidak sama di sekolah Lentera kita sharing dengan banyak orang tua di sekolah-sekolah yang lain orang yang bergumulan ada guru ada di sekolah lain di masa pandemi ini kasih saja modul satu bulan mengenai kerja kalau habis itu balik balik juga tidak ada hura-hunga langsung ganti modul kerjakan lagi kasih balik tapi saya bersyukur tapi tentu kita juga harus apa ya sangat menghormati orang-orang tua yang juga sangat bertanggung jawab memang ini ada kombinasi ada kombinasi semangat para guru teman-teman ibu bapak guru yang sangat berkomitmen sangat luar biasa penyerahan diri tapi juga tentu kita harus tetap melihat bagaimana ada juga banyak orang tua yang apa ya sangat serius memperhatikan pendidikan anak-anak tapi sekali lagi bahwa hal-hal ini harus apa ya harus menjadi prinsip-prinsip yang terbangun dalam kehidupan kita Alkitab tidak menyelamatkan tapi Alkitab menuntun kita kepada keselamatan dalam Yesus Kristus lalu perhatikan yang ketiga Paulus bilang apa disini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar jadi saya memahami begini Bapak Ibu iman kita kepada Yesus Kristus bukan akhir kita beriman kepada Yesus Kristus kita diselamatkan tapi itu bukan tujuan akhir beriman kepada Yesus Kristus bukan tujuan akhir keselamatan kita beroleh dalam Kristus bukan tujuan akhir itu justru menjadi titik balik itu justru menjadi permulaan baru menjadi permulaan baru kita memulai hidup baru artinya kalau tuorang beriman saja iyo saya berharap ini kan jadi apa ya pikiran bersama ketika Bapak Ibu membangun kelompok-kelompok tumbuh bersama tapi maksud saya kita juga bertanggung jawab untuk mengingatkan ini bukan seolah-olah orang beriman sudah berhenti di iman sudah cukup iyo betul tapi selama masih di dunia ini orang-orang setelah beriman kepada Yesus Kristus makanya saya kira bukan kebetulan diurutkan tapi memiliki apa ya pesan penting setelah beriman kepada Yesus Kristus apa yang ketiga Paulus bilang Alkitab berfungsi mengajar orang-orang yang sudah beriman harus tetap diajar orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus harus tetap diajar yang keempat untuk menyatakan kesalahan menegur disini dikatakan segala tulisan yang ilhamkan alam memang bermanfaat untuk mengajar ini yang ketiga lalu menyatakan kesalahan ini menegur kan lalu memperbaiki kelakuan mengkoreksi mendidik orang dalam kebenaran lalu ayat 17 dengan demikian tiap-tiap manusia yang kepunya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik jadi sekali lagi saya berharap kita lihat titik baliknya setelah orang beriman kepada Yesus Kristus belum selesai sampai situ tidak selesai dia harus diajar dia harus tetap ditegur dan alat ukurnya selalu Alkitab bukan berdasarkan perasaan kita bukan berdasarkan emosi kita artinya menjadi umat Allah itu apa ya itu anugerah anugerah khusus kalau orang pernah baca bukunya Rick Warren Rick Warren bilang begini semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah tapi tidak semua orang adalah umat Allah semua orang adalah ciptaan Allah tapi tidak semua orang adalah umat Allah menjadi umat Allah adalah anugerah tidak ada jasa kita menjadikan kita umat Allah tapi setelah kita menjadi umat Allah disitu justru dimulai perjuangan kita ini fungsi Alkitab mengajar menyatakan kesalahan Alkitab harus dipakai untuk menegur jadi kalau kita membaca Alkitab atau kita mendengar khutbah lalu kita seperti tidak tegur tidak usah marah tidak usah tersinggung jadi kita masih tinggal di dalam dunia ajaran-ajaran dunia akan terus mempengaruhi kita kita masih tinggal di dalam dunia yang rawan karena itu bagaimana kita bersikap terhadap Alkitab dan bagaimana Alkitab itu mengendalikan kehidupan kita jadi kita ulang apa tujuh fungsi Alkitab yang disebut disini kita sudah mengurai yang lain Bapak Ibu tapi kita ulang yang pertama dikatakan membuat kita menjadi bijaksana Alkitab itu membuat kita bijaksana memberi hikmat yang kedua menuntun kita kepada keselamatan dalam Kristus itu yang sudah saya mau bahas ini yang ketiga mengajar yang keempat menyatakan kesalahan menegur kadang-kadang orang anti teguran bukan tak boleh Alkitab membenarkan itu yang kelima memperbaiki kelakuan mengkoreksi kita setelah dinyatakan kesalahan kita dikoreksi yang keenam mendidik orang dalam kebenaran orang-orang yang sudah beriman harus tetap dididik harus tetap diajar lalu yang ketujuh memperlengkapi setiap manusia kepunyaan Allah untuk berbuat baik harus terus diperlengkapi perbuatan-perbuatan baik kita tidak akan pernah dianggap baik sebelum kita beriman kepada Yesus Kristus setelah kita beriman kepada Yesus Kristus barulah kebaikan-kebaikan kita diperhitungkan sebagai kebaikan saya ingat kata-kata dari Edwin Palmer Edwin Palmer pernah bilang begini Bapak Ibu tidak semua perbuatan baik itu akan berbau harum dihadapan Tuhan oh itu mengejutkan sekali ada perbuatan baik yang tidak berbau harum dihadapan Tuhan ada perbuatan baik yang berbau harum dihadapan Tuhan makanya Edwin Palmer bilang begini lalu bagaimana supaya perbuatan baik itu berkenan dihadapan Tuhan Edwin Palmer bilang Profesor Edwin Palmer bilang yang menulis lima pokok Calvinisme dia bilang perbuatan baik itu baru akan berbau harum dihadapan Tuhan kalau dilakukan dengan memiliki tiga syarat. Pertama, perbuatan baik itu harus dilakukan atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena ada banyak perbuatan baik yang tidak sesuai prinsip Alkitab. Contoh kan Bapak Ibu, kita mau percepat, contoh. Kalau di Torang Pia saudara-saudara yang muslim, misalnya pergi bersedekah, bantu orang yang miskin, orang-orang di Panti Aswan misalnya pergi bantu. Marjo tanya, ada yang menarik. Dorang bilang, kalau Torang bantu orang susah. Orang-orang yang tidak mungkin mau berbalas itu, Pak Torang. Torang Pia pahala lebih banyak. Kalau Torang Pia pahala lebih banyak. Maka Torang Pia potensi masuk surga lebih besar. Jadi kalau boleh lebih jujur, Kang Bapak Ibu, itu motivasi mau berbuat baik, sebenarnya bukan orang yang menjadi sasaran kita berbuat baik. Tapi sebenarnya itu untuk mengumpulkan pahala, bukan? Jadi itu depenama perbuatan baik yang sebenarnya menguntungkan diri sendiri. Malah Alkitab bilang apa? Yesus bilang di Matius pasal 5. Kalau engkau melakukan perbuatan baik, berbuat baiklah. Dilihat semua orang dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Maka ini Edwin Palmer bilang, yang ketiga, perbuatan baik itu tujuannya untuk memuliakan Allah. Kalau Torang berbuat baik supaya orang puji, berbuat baik supaya orang sanjung, dari mana Torang tahu ini? Dari Alkitab. Alkitab yang kasih tahu. Kita harus terus diperlengkapi, terus diperlengkapi, terus diperlengkapi. Lalu, saya akan menutup perenungan kita. Saya tidak akan mengurai lebih panjang, tapi saya akan menutup ini dengan beberapa kalimat yang saya kutip dari bacaan-bacaan yang mungkin sekali Bapak Ibu sudah pernah membacanya. Ketika muncul di ayat ini dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci. Ibu Bapak, ada satu kalimat yang bagus sekali dari Matthew Henry. Matthew Henry bilang begini, Kitab Suci datang dari Allah yang kudus, disampaikan oleh orang-orang kudus, mengandung perintah-perintah kudus, membicarakan hal-hal kudus, dirancang untuk membuat kita menjadi kudus, dan membimbing kita di jalan kekudusan menuju kebahagiaan. Disebut Kitab Suci supaya dapat dibedakan dari tulisan-tulisan duniawi, dari segala jenis dan dari tulisan-tulisan yang hanya membicarakan ahlak belaka, keadilan dan kejujuran yang bersifat umum, tapi tidak pernah memasuki pokok pembahasan tentang kekudusan. Maka, kalau kita ingin lebih mengenal Allah, kita harus membaca firmannya. Lalu, ada catatan berikut dari yang kita baca dari Charles Stanley. Saya yakin saudara-saudara sangat akrab dengan nama itu. Charles Stanley bilang begini, baru tadi tidak ada backing status. Camkanlah ini baik-baik, Charles Stanley bilang. Jika Anda merasa bahwa kerohanian Anda baik-baik saja, padahal Anda jarang membaca dan mendalami Alkitab, kemungkinan besar kehidupan rohani Anda berjalan pada arah yang salah. Bukti kehidupan Kristen Anda sehat adalah besarnya animo Anda dan rasa ingin tahu dan ingin mentaati firmannya. Bagus sekali itu kalimat-kalimat itu. Hanya dengan bersikap seperti itu, arah hidup kita dipengaruhi. Arah hidup kita berubah. Jadi kita ulang. Yang pertama, bagaimana kita memandang Alkitab? Itu satu. Yang kedua, kita diingatkan apa sih fungsi Alkitab? Dalam kerangka apa ini? Dalam kerangka membawa kita mengenal lebih dalam tentang Kristus. Mengenal, saudara tahu, paling lihat 5 menit taseklar ini. Mengenal itu selalu memiliki 2 tingkatan. Kita sudah pernah bilang waktu dulu. Mengenal itu selalu memiliki 2 tingkatan. Memiliki 2 lapisan. Pertama, mengenal berarti memiliki informasi. Yang kedua, memiliki relasi. Memiliki informasi belum tentu memiliki relasi. Ada orang yang memiliki informasi banyak sekali tentang Kristus. Tapi belum tentu dia memiliki relasi dengan Kristus. bukan hanya relasi, korelasi hubungan timbal balik. Jadi, sekali lagi kita ulang. Mengenal berarti memiliki informasi. Yang kedua, memiliki relasi. Memiliki informasi, bahkan banyaknya informasi yang kita miliki belum tentu akan membawa kita memiliki relasi. tetapi, memiliki informasi yang banyak, yang luas, yang mendalam tentang Kristus. Menjadi dasar kita untuk maju pada langkah berikut. Membangun relasi yang intim dengan Kristus. Sudara ingat di, enggak salah di Injil Matius, pasal 7, kan? Yesus bilang begini, nanti di akhir zaman, akan ada orang yang bersuruh kepada aku, Tuhan, Tuhan. Tapi waktu itu, aku akan bersterang kepada mereka. Aku akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Coba pikir bye-bye. Masa katu ada orang, ini pertanyaan agak nakal, masa katu ada orang panggil Yesus Tuhan? Kok Yesus bilang, tak kenal panggilan? Maka, pengertian tentang mengenal tadi, mengenal kita. Mengenal bisa memiliki informasi, yang kedua, memiliki relasi. Tapi waktu baca di AP Bahasa Yunani, Yesus pakai kata ginosko. Bahasa Yunani, ginosko, perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, kata mengenal, diterjemahkan dari kata Ibrani, Yada. Yada dan ginosko itu artinya sama proses. Ada tiga DPRT. Pertama, arti dari Yada atau ginosko artinya bersetubuh. Yang kedua, memiliki hubungan intim. Yang ketiga, mengenal. Maka kalau orang Ibrani atau Yada dengar itu Yada atau ginosko, mereka langsung tahu DPRT apa. Bukan sekedar memiliki informasi, tapi memiliki relasi. Bahkan relasi yang digunakan oleh Yesus itu ketika dia menggunakan kata ginosko. Seolah-olah kita pengertian begini, Bapak Ibu, seolah-olah Yesus mau bilang begini, mengapa panggil kita Tuhan-Tuhan? Mertau tidak? Tuhan tidak ada relasi. Tidak ada hubungan intim. Ukurannya dari mana? Nanti di ayat berikut Yesus bilang, kenyalah engkau pembuat kejahatan. Berapa banyak orang Kristen tahu Yesus Tuhan, tapi tetap hidup dalam keperdosaan. Tetap menentang dia, tidak membangun relasi yang intim dengan dia. makin intim relasi kita dengan dia. Hubungan yang intim ini akan terus memberi kita kepekaan secara rohani. Terakhir sekali. Atau kita pertegas yang tadi Bapak Ibu, memiliki informasi belum tentu memiliki relasi. Sama dengan kita kan orang tanya, Hamilasut, kenal tuh Jokowi, kenal dia Presiden. Mar memiliki relasi, enggak? Enggak. Memiliki informasi saja, iya. Nah, yang dikejar adalah kita tidak segera memiliki banyaknya informasi, tapi bagaimana kita akan mengenal dia dari informasi-informasi yang salah atau mungkin tidak memiliki informasi. Maka membaca Alkitab, memperdalami Alkitab, kecintaan kita kepada Alkitab, selain itu akan memberi prinsip kita tentang bagaimana kita boleh menilai dunia, tapi akan membawa kita membangun relasi yang lebih intim dan ini akan melahirkan kepekaan-kepekaan dalam setiap kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Kita berani menilai, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang datang, kita akan menilai. Terakhir sekali. Kita, kalau tidak salah, ibu bapak guru yang diberkati Tuhan, tak so pernah saya contoh, waktu di sekolah dulu, kalau pun belum, tak? Kita kasih tahu, kalau pun sudah, cuma mau ulang. kita waktu ada pelayanan, satu waktu masih di Tondano, kurang masih ingat kan, pelayanan di Tondano, kalau setelah ibadah, ibadah keluarga, habis ibadah, sobat cerita lima menit, mungkin karena menarik tuh firman, orang bahas lagi menarik, tanya-tanya. Setelah lima menit, ada bercerita, kalau kaget tuh, bapak di rumah itu, dia tengok, DP istri, kalau dia begini, mam, moga-moga, saudara ada liat kita, tapi muka ya. Sekali lagi, tuh bapak, bahagia pada DP istri, dia tengok, DP istri, kalau dia begini, mam, saudara, apa DPR tidak begini, mam, akan kita nintau. Tapi apa yang terjadi, DP istri, padiri dari tanpa duduk, asik bapak cerita toorang, dia badiri kaget-kaget DP istri, kalau dia pilih dapur, tiga menit kemudian, sobat wate, gula, dan kue. Di situ kita baru tahu, kalau di rumah itu kote, tuh begini, mam, DP arti, mam, bapak yang akan kamari teg gula toorang, dan kukis, bawa kamar, supaya toorang bapak cerita lebih bagus. Mara kamu jelaskan itu panjang sekali, cukup bilang begini, mam, dari mana istri gak tahu, bahwa tuh begini, mam, DP arti, mam, pibaking akang kamari teg gula toorang, bawa kamar kukis, sudah jelaskan dua, mereka tuh itu pendeta, kadang-kadang kan begitu, sepetong asik buat cerita. Dari mana dia tahu? Dia tahu itu dari mana? Dia memiliki kepekaan, gak usah bicara, dia peka. Kepekaan itu lahir dari mana? Hubungan intim, telah terbangun bertahun-tahun. Dalam perkara rohani ini menjadi penting. Saya belajar hal ini. Makin kita mempelajari firman, makin dalam kita mengenal Allah, makin kita membangun relasi yang intim, dan ini akan membuat kita makin pekaan, dalam segala aspek kehidupan kita. saya berhenti sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan pertanyaan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.